Intro Jadi kalau menjadi seorang pemimpin yang katakan yang mungkin berhasil itu kuncinya ada pertama harus punya namanya itu vision ya, arti vision itu berarti harus punya mimpi, mimpi yang jelas mimpi tahapan juga gak mimpi artinya itu yang tidak realistis ya, mimpi yang tahapan kedua, punya komitmen, ini agak cukup berat karena apapun yang kita buat harus kita laksanakan dalam bentuk responsibility yang kita miliki nah lalu karena kita ini bekerja dengan time frame maka itu setiap tahunnya kita harus evaluasi apa yang telah kita lakukan dan tidak lakukan dan untuk mencapai kepercayaan itu pasti gak lepas bahwa setiap leader itu harus punya yang namanya bagaimana membentuk trust dan kepercayaan inilah yang saya katakan bahwa tidak mudah karena sama pemimpin itu harus bisa mengaruhi katakan kawannya apakah itu sebagai katakan kakakannya supaya mereka mendapat kepercayaan penyelesaian supaya mereka bisa mencapai apa yang inginkan dan akhirnya yang lebih penting lagi bahwa bagaimana membentuk mindset karena saya melihat mindset ini adalah sesuatu yang mudah sekali bisa kita lakukan tapi kalau saya katakan kenapa Indonesia ini kurang berhasil ya karena mungkin, sinisinya adalah karena kita tidak punya suatu keberanian untuk memotivasi diri kacaya diri lebih kuat dan sekaligus juga kita gak berani untuk membuat kesalahan nah inilah bagian daripada seorang pemimpin bahwa setiap kali kita berani maju itu harus ada siku untuk kesalahan disini ada sesuatu yang kata unik bahwa seorang bos bedanya dengan seorang pemimpin, leader itu adalah bos itu hanya quote-unquote pemerintah tapi tidak menarik pada para pekerjanya kalau leader itu adalah dia harus bisa menarik para pekerjanya untuk bersama-sama jadi tim yang katakan yang solid bos saja yang bisa bisa membuat lebih percayaan diri ya bos sebagai seorang yang katakan yang beri perintah tapi dibutuh dari hati murahnya kalau seorang leader dia bisa mengajak mereka-rakannya wampu sebagai kawan-kawannya tim itu jadi tim yang solid nah seorang pemimpin yang berhasil mesti menjadi seorang leader yang bisa mendorong kawan-kawannya menjadi followersnya atau ributnya Indonesia ini memang kita harus berkombinasi kalau di Jepang itu adalah teamwork lebih diutamakan tapi di Amerika ada lebih diutamakan dalam cara seorang pemimpin by mind shelf nah disini saya melihat bahwa kombinasi Indonesia cukup-cukup penting sekali bahwa team work ini merupakan satu program yang harus kita jalankan setiap saat kita mau berhasil ini berarti ketekatan kita terhadap aspirasi kebawaan ini juga harus kita dengarkan sehingga ada satu sistem yang katakan bottom up position yang saya sangat selalu jalankan dan nyatanya itu lebih solid daripada kalau kita bilang up bottom yang mungkin mungkin dari Indonesia ini agak susah karena mereka selalu memikirkan kepada anak-anak-anaknya itu betul lah saya pikir bahwa api ini merupakan keberanian di Indonesia yang saya rasa lebih sesuai daripada negara-negara ini saya mengatakan bahwa change is a must change itu adalah bagian daripada satu proses yang tidak akan lepas dari kehidupan kita seorang pemimpin yang berhasil dia harus bisa berani merubah dan berani siap untuk berantisipasi perubahan ini adalah satu kemajuan yang saya harapkan untuk seorang pemimpin yang baik